halo halo kembali lagi di review jam tangan dari elang araci di depan saya ini sudah ada jam tangan dari caterpillar ini adalah caterpillar terbaru yang baru datang ke toko ya inilah seri mf185.21.318 ya dengan model jam tangan kayak gini dual time ya jadi ada ini ada yang jarumnya ada analog sama digitannya dan ini pun bisa disetting beda ya karena nih dia pakai mesin yang beda gitu mesinnya jadi satu cuma itu bisa disetting beda ada setting sendiri buat analognya kayak gini toh ada keterbelahnya Hai kesnya ini terbuat dari ABS atau plastik gitu yang keras terus ini juga plastik jadi ringan terus kes ini kacanya ini itu terbuat dari akrilik ya atau ya semacam plastik juga bisa dibilang plastik terus strapnya terbuat dari rubber modelnya kayak gini yang sudah ada gridnya kayak gini jadi supaya anti-slip ya enggak gampang licin jamnya kalau dipakai gitu terus di bagian belakangnya kalau bisa lihat ada tulisan caterpillar water assistnya 100 meter ada serinya juga ada stainless steel back case terus ini bagian bakalnya polos gitu aja enggak ada apa-apanya dengan di stainless terus ini strapnya juga enggak ada tulisan caterpillar biasanya ada tulisan caterpillar nya banyak banget brandingnya dan sekarang tulisan caterpillar cuma ada detailnya aja nih toh didainya aja warnanya merah nih ada tulisan krono ada tulisan water assist 100 meter gitu untuk fiturnya dia punya ini lagi krono ya untuk mulai kelihatan enggak warnanya hitam soalnya pause dan reset Iya set terus setelah itu ada timer timer itu itu mundur beda sama stockboard kalau stockboard yang krono tadi itu hitung maju kalau krono hitung timer hitung mundur terus ada walltime juga nih walltime nih kalau bisa tinggal cari seperti ini aja ya jadi misalkan lagi di negara mana kalian tinggal cari pakai menu adjust ini jadi tinggal di klik aja nanti dia bisa ganti sendiri untuk jam normalnya yang ini dan ini yang walltime ya toh terus ini adalah jam normalnya ya di bawah ini ada ada bulan sama tangga jadi yang yang 6 itu bulan yang ini adalah tangganya tanggal 21 ini jam 8.15 untuk cara settingnya kalian tinggal tekan set ini aja ya sampai kedip-kedip nah ini sudah kredip-kedip ya itu adalah zona waktunya kalian pilih aja BKK ya nah ini BKK Bangkok ya setelahnya terus kita ke detik-detik setelahnya kejam nih nih buat nambah ini buat mengurangi yang bawah ini ini buat nambah terus setelahnya ini menit nextnya pakai ini ya mode ya setelahnya ini adalah tahun ya 2022 kemudian setelahnya ada bulan ini yang kredip-kedip di bawah ini tuh terus ada tanggalnya juga nambahnya pakai ini nguranginnya pakai ini tuh terus setelahnya ada format jamnya ada 12 sama 24 kayak gini tuh kita pilih yang 24 kalau sudah nanti di tekan set lagi ada DST juga jadi kalian bisa setting aja ini bersih sekalian DST nya gitu bagus untuk ukuran diameternya jam tangan ini berdiameter 4,9 cm terus kita hampir lima sentinan ya tebalnya ada di 1,6 ya 1,6 cm kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 24 tuh bagus dan untuk harga jam tangan ini dibadul harga dengan Rp 1,628,000 itu harga belum diskon jadi buat kalian tetap dapat diskon lagi untuk kelengkapannya kalau nanti bakal dapat box seperti ini ini mungkin dari akrilik semacam akrilik tapi tebel ya terus di dalamnya ada kartu garansi sama manual book kayak gini ini bisa banget di fungsikan buat tempat naruh barang yang kayak kecil-kecil gitu ya kayak koin atau mungkin kalian bisa pakai boxnya ini buat naruh apa ya kepala charger kalian atau mungkin charger yang lagi traveling tuh bagus banget nih bisa di fungsikan lagi oke barangnya ada di toko buat kalian pengen dapat jam tangan ini tinggal be aja di 083865658989 atau ke instagram red alang arlojujolo kalau market plus kita juga bisa ya di shopee tokopedia dan bukalapak sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari see you